Intro Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya Hari ini aku mau masak kulit ayam crispy ya teman-teman ya Nah bahan-bahan yang aku butuhkan ini aku pakai kulit ayam ya teman-teman ya Kulit ayam crispy ya pastinya pakai kulit ayam ya teman-teman ya Nah ini aku pakai kulit ayamnya berapa banyak nih teman-teman Satu setengah ekor ya satu setengah ekor dari ayam boiler ya Aku ambil kulitnya aja nih teman-teman ya Tuh nah ini ada kesisa sedikit dagingnya sedikit gak apa-apa ya teman-teman ya Tuh divilet diambil dan juga pastinya tuh udah aku potong-potong gitu Potong-potong untuk besar kecil sesuai selera masing-masing ya Dan juga disini aku pakai tepung terigu nih teman-teman ya Disini aku pakai 8 sendok makan tepung terigu Dan juga disini ada 2 sendok makan agak muncung sedikit ya Tepung beras ya teman-teman Dan juga disini aku pakai 1 butir telur ayam Tapi aku pakai yang putihnya aja ya ukurannya kecil aja Dan juga disini aku pakai setengah sendok teh totole atau penyedap Dan juga disini ada setengah sendok teh lada putih Dan juga disini ada setengah sendok teh lebih sedikit garam ya Ini garamnya agak banyak karena kan nanti aku bagi kesini ke kulitnya Dan juga aku bagi ke tepungnya ya teman-teman ya Nah untuk garam bisa disesuaikan selera masing-masing yang takut banyak Bisa dikurangin dari awal ya Dan juga disini aku pakai baking powder nih teman-teman ya Aku pakai setengah sendok teh baking powder Nah teman-teman pertama-tama jangan lupa cuci tangan ya teman-teman ya Biar bersih-bersih gitu loh teman-teman Nah ini kita mau lihat kulit ayamnya tuh Potongannya seberapa besar, seberapa kecil ya Nah apabila ada yang terlalu besar tuh kayak gini Ya teman-teman boleh dipotong jadi dua ya tuh Nah tadi udah aku potong-potong tapi ini masih ada yang besar ya Tuh kita potong aja kita gunting atau dipotong tuh kayak gini cukup ya Yang panjang ya kita pendekin gitu ya teman-teman tuh kayak gini Nah teman-teman mau pakai sarung tangan boleh aja ya Guntingnya juga udah pastinya juga udah dicuci bersih gitu Jangan kotor-kotor ya Nah tuh kayak gini nih ada yang panjang lebar kita gunting aja tuh Nah ini bisa dibagi jadi tiga Nah ini sesuai selera teman-teman sih Mau yang besar atau kecil ya Atau mau yang panjang-panjang kayak tadi Gak usah dipotong ya gak masalah gitu Nah ini menurutku kepanjangan kita bagi jadi dua Seperti itu Nah kayak gini aja Seperti ini ya teman-teman ya Nah lalu setelah itu kita mau masukkan aja si ini Si apa Ini ya Si telur ayam Tuh putihnya aja ya teman-teman ya Lalu kita mau masukkan ini Kesini aja Tuh Lalu ini kita bagi dua ya Sebagian kesini dan juga sebagian kesini ya Kita aduk dulu nih Kita masukkan aja Tuh kita masukkan segini Nah disini lebih banyak ya Masukkan kesini Tuh sisanya kesini gitu ya teman-teman ya Nah lalu pertama-tama kita aduk ini dulu ya Jadi sendoknya kan masih kering gitu Ini kita ratakan Nah teman-teman apabila mau pindah ke wadah ininya Lebih besar boleh ya Jadi gampang gitu aduknya Sesuai selera aja Nah ini yang pentingnya sampai rata aja Kita aduk-aduk tuh Aduk-aduk biar dia tercampur rata ya Seperti ini Tuh sebagian puter-puter juga boleh deh Diputer-puter ya Tuh Nah teman-teman nanti apabila tepungnya ada sisa Jangan dibuang ya Sayang ya Nah dari satu butir telur ayam Itu kan ada yang kuningnya tuh Tadi kan kita pakai kesini yang putihnya Tinggal dimasukkan aja kesini Apabila ada sisa ya Lalu kita beri air Aduk-aduk Tinggal digoreng deh Enak banget Menurut aku ya Mubazir kan Kalau dibuang gitu Kalau ada sisa ya Nah setelah ini udah rata Lalu lanjut Kita ratakan ini juga Ratakan apanya Bumbunya kita ratakan Kita aduk-aduk ya Sampai dia merata Nah setelah merata seperti ini Tuh Aduk-aduk sebentar lagi ya Biar benar-benar larut sih Toto lelada dan juga garamnya Larut dan pastinya menyerap Nah apabila teman-teman mau sampai Benar-benar menyerap banget Boleh di Diamkan selama 15 menit gitu ya Biar dia meresap ya Nah Biar buhunya meresap Nah ini kita mau diamkan selama 15 menitnya Apabila kelamaan 10 menit aja Cukup ya teman-teman ya Oke Nah teman-teman ini setelah kita diamkan selama 15 menit Kita aduk-aduk kembali ya Tuh aduk-aduk Setelah itu Langsung aja kita Kesinikan gitu ya Mau diambil pakai garpu boleh Pakai tangan juga boleh ya Kita ambil aja Lalu kita taruh disini Tuh Kita ambil Kenapa ambilnya pakai garpu Supaya dia ini Apa Dari si putih telurnya Nggak ngikut gitu ya Satu lagi Di samping sini Tuh Mau pakai tangan juga boleh ya Kalau gergetan gitu ya Teman-teman ya Nah ini Kita ginikan aja Seperti ini ditutup ya Ditutup gitu Tuh Nah setelah itu Nanti kita boleh tekan-tekan pakai tangan ya Biar dia tepungnya benar-benar merekat gitu Nah ini kita pinggirkan Nah tepungnya bagi lagi kesini gitu Biar sekalian gitu ya Biar cepat gitu Maksud aku Nah Lanjut lagi Kita masukkan lagi Tuh Si kulitnya ya Tuh Kita masukkan satu persatu Wow panjang nih Panjang Nah licin Licin ya kamu nih Bandel Tuh Di samping sini deh Nah Setelah itu kita tutup lagi deh Tuh Kayak gini Nah Setelah seperti ini Boleh kita tekan-tekan pakai tangan ya Jangan lupa cuci tangan Aku udah cuci tangan Udah bersih ya Kenapa pakai tangan Supaya dia lebih merekat lagi Si tepungnya Sembari kita tekan-tekan seperti ini Tuh Jangan lupa cuci tangan ya Kita tekan-tekan tuh Coba kelihatan gak nih Geser dulu Tuh Tekan-tekan Sembari di Seperti di cubit-cubit gitu ya Tuh Kayak gini Biar tepungnya tuh Bener-bener Merekat ya Supaya gak ada yang basah-basahnya lagi Gak gitu Nah seperti itu Lalu kita taruh disini Lanjut lagi Tuh Tekan-tekan Tuh Seperti ini Supaya dia Nempel gitu ya Tuh Dilebarkan Tuh Supaya gak ada yang basah Nah seperti ini Tuh Nah lanjut lagi Nah dua kali lagi ya Aku kasih lihat ya Tekan-tekan ya Tuh Tekan-tekan Nah seperti ini Nah satu kali lagi Nah ini Tuh Seperti ini Kelihatan gak jelas ya Tuh Tuh Bolak-balik Cubit-cubit Gitu Gergetan gitu ya Kesel sama nih kulit Jadi Cubit aja Ih Dicubit gitu Tuh Seperti ini Ya Tuh Kayak gini ya Yang masih ada Bahasa ya Ditekan-tekan lagi Nah seperti ini Nah seperti ini Teman-teman Oke Nah ini dia nih Teman-teman Kulit ayangku Yang udah dibalurin Semua ya Teman-teman ya Nah ini masih Sisa tuh Tuh Jangan dibuang Tinggal dimasukkan Kuning telur Sisahan yang tadi Ya Langsung Kita beri air Sedikit Kita goreng deh Gitu ya Teman-teman ya Ini Langsung aja Let's go Kita mau goreng kulitnya ya Teman-teman Ini udah aku panasin ya Minyak ini ya Tuh Aku pakai minyaknya agak banyak Ya teman-teman Sesuai selera Mau lebih banyak juga boleh Nah ini udah aku panasin sebelumnya Tuh Coba kita tes kuih pakai tepung ya Tuh Udah panas ya Langsung aja Kita masukkan kulitnya Nah ini Udah aku kecilkan apinya ya Teman-teman ya Tunggu Setelah panas Kita langsung kecilkan aja Kecilkan apanya Apinya Gitu ya Nah ini kita goreng Sampai dia Garing atau matang ya Tuh Kita goreng-goreng Nah ini masih muat satu Gitu Tuh Di samping sini juga masih bisa Satu yang kecil ya Kita cari yang kecil Nah di samping sini Tuh Nah ini sebentar lagi Tunggu kita agak kecoklatan Baru kita balik ya Teman-teman ya Nah teman-teman nih Coba kita balik ya Duh Bolak-balik Nah ini kan apinya kecil banget Boleh kita besarkan sedikit aja gitu ya Teman-teman ya Dari sedang Dikecilkan lagi Jadi superapat Superapat ya Gitu ya teman-teman ya Nah ini kita tunggu Hingga dia agak kecoklatan Baru kita Bolak-balik lagi Lalu Udah kecoklatan Udah garing Siap diangkat deh Gitu ya Nah teman-teman Nih boleh kita bolak-balik ya Masih agak putih-putih Ya boleh kita balik Nah ini udah Persek-persek tuh Keriuk-keriuk Tuh Tuh Kedengeran ya Suaranya tuh Udah garing dia Nah aku mau agak lama sedikit ya Biar dia bener-bener Sampai Bener-bener Keriuk-keriuk Keriuk gitu Kerenyes Kerenyes Wuh enak deh Dimakan nih Teman-teman Buat cemilan ya Cucok banget ya Wuh Mantep deh Anak-anak juga suka nih Kayak gini nih Nah apabila udah agak kecoklat-coklatan Nah ini udah mulai oke nih Sebentar lagi ya Udah mulai oke Udah siap diangkat deh Di pidangkan Wuh Mantep ya Menurut aku gitu ya Teman-teman ya Tuh Nah apabila teman-teman Gak mau terlalu coklat banget ya Kayak gini udah oke ya Tuh sebentar lagi nih Berapa menit lagi Nah udah oke nih kayak gini ya Tuh Seperti ini Ya Kita angkat Kita tiriskan aja Tuh Wow Mantap nih Kerenyes Kerenyes ya Diangkatnya juga Kerenyes Kerenyes nih Masing ada dikit tuh Lanjut lagi Kita mau masukkan lagi ya Kita goreng Kita masukkan satu per satu Ke dalam sini Tuh Wow Mantap nih Menurut aku ya Teman-teman Mantap ya Enak gitu Kita goreng Tuh Wow Ini masih Satu lagi Nah Seperti ini ya Nah nanti setelah Kecoklatan Boleh dibalik ya Nah seperti ini gorengnya Nanti aku kasih lihat Satu kali lagi ya Teman-teman ya Nah ini masih ada Sisa Tuh Ini aku kasih lihat lagi Nanti gorengnya Oke ya teman-teman ya Nah ini kita bolak-balik ya Tuh Udah dia udah ke coklat-coklatan ya Nah kita goreng aja Sampai garing ya Teman-teman ya Seperti yang tadi gitu Nah ini kita tunggu Sebentar lagi tuh Sampai gelembung Gelembung dia Nah ini kita tunggu lagi Sebentar lagi ya Satu menitan ya Teman-teman ya Nah ini setelah setengah menit Kita aduk-aduk lagi Sebentar lagi Setelah itu Siap kita angkat ya Tuh Wow Garing Krenyes 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 Tuh teman-teman tuh Garing banget ya Tuh Nah ini kayak gini Udah oke tuh ya Siap kita angkat Tuh Kita tiriskan Nah sisanya aku gorengnya Nggak kasih lihat lagi ya Sama seperti ini ya Nah ini dia teman-teman Kulit ayam crispy ku Sudah jadi ya Wow Keriuk banget nih teman-teman ya Aku penasaran nih Mau cobainnya Kita comot aja nih teman-teman Tuh Kita ambil Nih Coba dilihat tuh Ngiler nggak tuh teman-teman Enak loh teman-teman Menurut aku ya Aku mau cobain ya Mamam Kedenggeran kan teman-teman Keriuknya Enak Bener-bener enak nih teman-teman Jempolan ya Menurut aku ya teman-teman ya Pas rasanya gurinya pas Kasihnya pas Wow enak deh pokoknya Teman-teman Jangan lupa ya Di like, di share, di komen Dan juga di subscribe ya teman-teman ya Dan juga jangan lupa Nyalain loncengnya loh teman-teman Supaya teman-teman Mendapatkan video dari aku terus Oke Oke dong Thank you loh Bye 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 Bye